Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Ingin mempresentasikan Makalah kami Yang berjudul Aliran-aliran pemikiran Yang mempengaruhi terbentuknya Sosiologi hukum Yang disusun oleh Firman Matondang Erisando Arisanes Dewi Sartika Isah Wianda Musdalifah Dan Isami Sari Nadila Untuk mempersingkat waktu Langsung saja Ke bagian apa-apa saja Yang mempengaruhi terbentuknya Sosiologi hukum ini Jadi yang mempengaruhi terbentuknya Sosiologi hukum ini ada 4 Yang pertama itu ada Mazhab formalistis Yang kedua ada Mazhab sejarah dan kebudayaan Yang ketiga ada Aliran utilitarianisme Dan yang keempat ada Aliran realisme hukum Langsung saja Ke Bagian yang pertama Yaitu Mazhab formalistis Yang akan langsung Dijelaskan oleh Isah Wianda Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Isah Wianda Jadi Saya akan Menjelaskan sedikit Dari mazhab formalistis ini Toko terpenting Dalam mazhab ini Adalah John Austin Dimulai dari Tahun 1790 Sampai 1859 Ia berkata bahwa Hukum merupakan Perintah dari mereka Yang memegang Kekuasaan tertinggi Atau Law is command of the law giver Dari yang memegang Kedaulatan Menurut John Austin Hukum adalah Perintah yang dibebankan Untuk mengatur Makhluk berpikir Perintah mana Yang dilakukan oleh Makhluk berpikir Yang memegang Dan mempunyai Kekuasaan Dan John Austin ini Menganggap Hukum itu Sebagai suatu Sistem yang logis Tetap Dan bersifat Tertutup Dan karena Ajarannya Dia dinamakan Analytical Jurisprudence Ajaran John Austin Ini kurang Atau tidak Memberi tempat Bagi hukum Yang hidup Di dalam masyarakat John Austin Juga membagi Hukum Dalam dua bagian Yang pertama Hukum Yang diciptakan Oleh Tuhan Untuk manusia Dan yang kedua Hukum yang dibuat Dan disusun oleh Manusia Dan hukum yang dibuat Dan disusun oleh Manusia ini Terbagi lagi Menjadi dua bagian Yang pertama Hukum yang sebenarnya Jadi maksudnya Disini Hukum yang tepat Yang disebut Sebagai hukum Jenis hukum ini Disebut juga Sebagai hukum positif Hukum yang sebenarnya Mengandung Perintah Sangsi Kewajiban Dan kedaulatan Dan hukum yang sebenarnya ini Terbagi menjadi Dua bagian lagi Yaitu Hukum yang dibuat Oleh penguasa Seperti Contohnya Undang-undang Peraturan Pemerintah Dan lain Sebagainya Yang kedua Ada hukum Yang dibuat Dan disusun oleh Rakyat Secara individual Yang digunakan Untuk melaksanakan Hak-hak Yang diberikan Kepadanya Contohnya Hak kurator Terhadap Badan Atau orang Dalam kura tele Atau hak wali Terhadap Orang yang Berada Di bawah Perwalian Dan hukum Yang sebenarnya Di poin kedua Itu adalah Bukan hukum Yang merupakan Hukum Secara langsung Berasal dari Penguasa Tetapi Peraturan-peraturan Yang berasal dari Perkumpulan Atau Badan-badan Tertentu Selanjutnya Namasuki Tokoh yang kedua Yaitu Hans Kelsen Pada tahun 1880 Jadi Dari Unsur Sosiologis Ini berarti Ajaran Hans Kelsen Ini tidak Memberi tempat Bagi hukum Kebiasaan Yang hidup Dan berkembang Di dalam Masyarakat Ajaran Hans Kelsen Juga memandang Hukum Sebagai Solen Yuridis Semata-mata Yang sama sekali Terlepas Dari Desain Atau Kenyataan Sosial Menurutnya Hukum merupakan Solens Kategori Atau Seharusnya Dan bukan Sains Kategori Atau Adanya Orang menaati Hukum Karena ia Merasa Wajib Untuk Menaatinya Sebagai Suatu Kehendakan Negara Hukum Itu Tidak lain Merupakan Suatu Kaedah Ketertiban Yang menghendaki Orang menaatinya Sebagaimana Seharusnya Ajaran Steffen Teori Berpendapat Bahwa Suatu Sistem Hukum Adalah Suatu Hierarkis Dari Hukum Dimana Suatu Ketentukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Kami dari Kelompok Dua Ingin Mempresentasikan Makalah Kami Yang berjudul Aliran-aliran Pemikiran Yang mempengaruhi Terbentuknya Sosiologi Hukum Yang disusun Oleh Firman Matondang Erisando Arisanas Dewi Sartika Isa Wianda Musdalifah Dan Isami Sarinadila Untuk Mempersingkat Waktu Langsung Sajat Ke Bagian Apa-apa Saja Yang mempengaruhi Terbentuknya Sosiologi Hukum Ini Jadi Yang mempengaruhi Terbentuknya Sosiologi Hukum Ini Ada Empat Yang pertama Itu Ada Mazhab Formalistis Yang kedua Ada Mazhab Sejarah Dan Kebudayaan Yang ketiga Ada Aliran Utilitarianisme Dan Yang keempat Ada Aliran Realisme Hukum Langsung Saja Ke Bagian Yang pertama Yaitu Mazhab Formalistis Yang Akan Langsung Dijelaskan Oleh Isa Wianda Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Isa Wianda Jadi Saya Akan Menjelaskan Sedikit Dari Mazhab Formalistis Ini Toko Terpenting Dalam Mazhab Ini Adalah John Austin Dimulai Dari Tahun 1790 Sampai 1859 Ia Berkata Bahwa Hukum Merupakan Perintah Dari Mereka Yang Memegang Kekuasaan Tertinggi Atau Law Is Comment Of The Law Giver Dari Yang Memegang Kedaulatan Menurut John Austin Hukum Adalah Perintah Yang Dibebankan Untuk Mengatur Makhluk Berfikir Perintah Mana Yang Dilakukan Oleh Makhluk Berfikir Yang Memegang Dan Mempunyai Kekuasaan Dan John Austin Ini Menganggap Hukum Hukum Sebagai Suatu Sistem Yang Logis Tetap Dan Bersifat Tertutup Dan Karena Ajarannya Dia Dinamakan Analytical Juris Prudens Ajaran John Austin Ini Kurang Atau Tidak Memberi Tempat Bagi Hukum Yang Hidup Di Dalam Masyarakat John Austin Juga Membagi Hukum Dalam Dua Bagian Yang Pertama Hukum Yang Diciptakan Oleh Tuhan Untuk Manusia Dan Yang Kedua Hukum Yang Dibuat Dan Disusun Oleh Manusia Dan Hukum Yang Dibuat Dan Disusun Oleh Manusia Ini Terbagi Lagi Menjadi Dua Bagian Yang Pertama Hukum Yang Sebenarnya Jadi Maksudnya Disini Hukum Yang Tepat Yang Disebut Sebagai Hukum Jenis Hukum Ini Disebut Sebagai Hukum Positif Hukum Yang Sebenarnya Mengandung Perintah Sanksi Kewajiban Dan Kedaulatan Dan Hukum Yang Sebenarnya Ini Terbagi Menjadi Dua Bagian Lagi Yaitu Hukum Yang Dibuat Oleh Penguasa Seperti Contohnya Undang Undang Peraturan Pemerintah Dan Lain Sebagainya Yang Kedua Ada Hukum Yang Dibuat Dan Disusun Oleh Rakyat Secara Individual Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Hak Yang Diberikan Kepadanya Contohnya Hak Kurator Terhadap Badan Atau Orang Dalam Kura Tele Atau Hak Wali Terhadap Orang Yang Berada Di Bawah Perwalian Dan Hukum Yang Sebenarnya Di Poin Kedua Itu Adalah Bukan Hukum Yang Merupakan Hukum Secara Langsung Berasal Dari Penguasa Tetapi Peraturan Peraturan Yang Berasal Dari Perkumpulan Atau Badan Badan Tertentu Selanjutnya Mama Suki Tokoh Yang Kedua Yaitu Hans Kelsen Pada Tahun 1881 Jadi Dari Unsur Sosiologis Ini Berarti Ajaran Hans Kelsen Ini Tidak Memberi Tempat Bagi Hukum Kebiasaan Yang Hidup Dan Berkembang Di Dalam Masyarakat Ajaran Hans Kelsen Juga Memandang Hukum Sebagai Solen Yuridis Semata Mata Yang Sama Sekali Terlepas Dari Dasein Atau Kenyataan Sosial Menurutnya Hukum Merupakan Solen Skategori Atau Seharusnya Dan Bukan Sains Skategori Atau Adanya Orang Menaati Hukum Karena Ia Merasa Wajib Untuk Menaatinya Sebagai Suatu Kehendakan Negara Hukum Itu Tidak Lain Merupakan Suatu Kaedah Ketertiban Yang Menghendaki Orang Menaatinya Sebagaimana Seharusnya Ajaran Steffen Teori Berpendapat Bahwa Suatu Sistem Hukum Adalah Suatu Hierarkis Dari Hukum Dimana Suatu Ketentuan Bersumber Pada Ketentuan Hukum Lainnya Yang Lebih Tinggi Adalah Grund Norm Atau Norma Dasar Selan Selanjutnya Mazhab Sejarah Dan Kebudayaan Seorang Tokoh Terkemuka Dari Mazhab Ini Adalah Freddy Carl Von Savigny Wafat Tahun 1861 Yang Dianggap Sebagai Pemuka Ilmu Sejarah Hukum Von Savigny Berpendapat Bahwa Hukum Merupakan Perwujudan Dari Kesadaran Hukum Masyarakat Atau Valsed Van Savigny Selanjutnya Mengemukakan Betapa Pentingnya Untuk Meneliti Hubungan Antara Hukum Dengan Struktur Masyarakat Beserta Sistem Nilai-nilainya Pendapat Tersebut Sekarang Ini Hampir Selalu Menjadi Pegangan Bagi Para Sosiolog Dalam Arti Bahwa Suatu Sistem Hukum Sebenarnya Merupakan Bagian Dari Sistem Sosial Yang Lebih Luas Dan Antara Sistem Hukum Dengan Aspek Sistem Sosial Lainnya Terdapat Hubungan Timbal Balik Yang Saling Pengaruh Mempengaruhi Hal Lain Yang Menjadi Salah Satu Pokok Ajaran Von Savigny Yang Menekankan Pada Aspek Dinamis Dari Hukum Yang Didasarkan Pada Sejarah Hukum Tersebut Seorang Tokoh Lain Dari Masjab Ini Adalah Sir Henry Meini Wafat Tahun 1888 Yang terkenal Sebagai penulis Buku Ensign Law Menurut Meini Hubungan Hubungan Hukum Yang Didasarkan Pada Status Warga Masyarakat Yang Masih Sederhana Berangsur Rangsur Akan Hilang Apabila Masyarakat Tadi Berkembang Menjadi Masyarakat Modern Dan Kompleks Yang Ketiga Adalah Mazhab Utilitarianism Mazhab Utilitarianism Adalah Suatu Teori Dari Segi Etika Normatif Yang Menyatakan Bahwa Suatu Tindakan Yang Patut Adalah Yang Memaksimalkan Penggunaannya Biasanya Didefinisikan Sebagai Memaksimalkan Kebahagiaan Dan Mengurangi Penderitaan Salah Satu Toko Aliran Atau Mazhab Utilitarianism Adalah Jeremy Betam Pada Tahun 1748 Sampai 1832 Jeremy Betam Dapat Dianggap Sebagai Sebagai Salah Salah Satu Seorang Tokoh Yang Terkemuka Dalam Aliran Ini Jeremy Betam Adalah Seorang Ahli Filsafat Hukum Yang Sangat Menekankan Pada Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Suatu Sistem Hukum Dalam Teorinya Tentang Hukum Jeremy Betam Mempergunakan Salah Satu Prinsip Dan Aliran Utilitarianism Bahwa Manusia Bertindak Untuk Memperbanyak Kebahagiaan Dan Mengurangi Penderitaan Jeremy Betam Mengemukakan Bahwa Pembentuk Hukum Harus Membentuk Hukum Yang Adil Bagi Segenap Warga Masyarakat Secara Individual Dikemukakannya Faktor-faktor Yang Dapat Mewujudkan Keadilan Dan Penderitaan Itu Tokoh Lain Dari Aliran Atau Mazhab Ini Adalah Rudolf Von Lering Pada Tahun 1818 Sampai 1892 Yang Ajarannya Biasanya Disebut Sebagai Sosial Utilitarianism Von Lering Menganggap Bahwa Hukum Merupakan Suatu Alat Bagi Masyarakat Untuk Mencapai Tujuannya Dia Menganggap Hukum Sebagai Sarana Untuk Mengendalikan Individu Individu Agar Tujuannya Sesuai Dengan Tujuan Masyarakat Dimana Mereka Menjadi Warganya Ajaran-ajaran Lering Banyak Mempengaruhi Jalan Pikiran Bagi Sarjana Sosiologi Hukum Amerika Saya Dewi Sertika Akan Melanjutkan Penjelasan Dari Tugas Kelompok Kami Yang Selanjutnya Membahas Tentang Aliran Sosiologikal Jurisprudens Aliran Ini Dipelopori Oleh Beberapa Tokoh Di Antaranya Yang Pertama Aliran Ini Dipelopori Oleh Seorang Ahli Hukum Dari Austria Yaitu Eugen Eugen Ehrlich Tahun 1982 Sampai 1922 Berdasarkan Hasil Karyanya Yang Berjudul Fundamental Principles Of The Sosiology Of Law Dia Dia Menyatakan Bahwa Hukum Hukum Positif Hanya Akan Efektif Apabila Selaras Dengan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Atau Dengan Apa Yang Disebut Oleh Para Antropolog Sebagai Pola-pola Kebudayaan Menurut Aliran Ini Berpokok Pada Pembedaan Antara Hukum Positif Dan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Atau Living Law Atau Dengan Kata lain pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya. Selanjutnya menurut tokoh ini mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukan terletak pada badan-badan legislatif, keputusan badan didikatif dan ilmu hukum akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri Aliran Sosiologikal Jurisprudens ini telah meninggalkan pengaruh yang mendalam terutama pada pemikiran hukum di Amerika Serikat Walaupun aliran ini Aliran Sosiologikal Jurisprudens ini telah meninggalkan pengaruh yang mendalam terutama pada pemikiran hukum di Amerika Serikat Walaupun aliran ini belum sepenuhnya dapat dinamakan Sosiologi Hukum karena usahanya untuk menetapkan kerangka normatif bagi ketertiban hukum belum tercapai. Akan tetapi aliran tersebut memperkenalkan teori dan metode-metode Sosiologi pada ilmu hukum Selanjutnya menurut tokoh Roscoe Faun hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan untuk mengembangkan suatu kerangka agar kebutuhan sosial tersebut dapat tercapai secara maksimal Menurut Roscoe Faun aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang ada dalam masyarakat itu atau living law aliran ini timbul sebagai akibat dari proses dialeku Nama saya Ishamisari Nadila saya akan menjelaskan mengenai aliran realisme hukum Beberapa tokoh terkenal sebagai pendasar dari aliran ini yaitu Kurt Lewellyn Jeremy Frank dan Justice Oliver Wendell Holmes yang ketiga-tiganya merupakan orang Amerika Ada beberapa teori yang terdapat dalam aliran realisme ini Yang pertama Hakim tidak hanya menemukan hukum tetapi juga membentuk hukum Para ahli pemikir dari aliran ini terkenal dengan proses yang radikal tentang proses peradilan yang menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum tetapi juga membentuk hukum Ahli-ahli pemikir dari aliran ini menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keadilan walaupun mereka berpendapat bahwa secara ilmiah tidak dapat ditentukan apa yang dinamakan hukum yang adil Pokok-pokok pikiran dari aliran ini banyak dikemukakan oleh Justice Holmes di dalam hasil karyanya yang berjudul The Path of the Law antara lain mengatakan bahwa kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu dugaan bahwa apabila seseorang berbuat atau tidak berbuat maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan suatu pengadilan yang kedua tugas pokok pengadilan yaitu menetapkan fakta dan rekonstruksi dari kejadian-kejadian yang lalu yang menyebabkan terjadinya perselisihan Kort Lewelin mengembangkan teori tentang hubungan antara peraturan-peraturan hukum dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dalam teorinya itu Lewelin menekankan pada fungsi hukum dimana tugas pokok dari pengadilan yaitu menetapkan fakta dan rekonstruksi dari kejadian-kejadian yang telah lampau yang menyebabkan terjadinya perselisihan Aliran realisme hukum dengan buah pikirannya ini mengembangkan pokok-pokok pikiran yang sangat berguna bagi penelitian-penelitian yang bersifat interdisipliner terutama dalam penelitian-penelitian yang memerlukan kerja antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial Demikianlah hasil dari persengan saya kami kelompok 2 yang membahas tentang aliran-aliran yang mempengaruhi sosiologis hukum Lebih dari kurangnya kami mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!